Beralih ke informasi lain saudara, Presiden Jokowi hingga kini masih belum siap berkantor di IKN Nusantara. Fasilitas dasar seperti air dan listrik terus dikebut agar Presiden bisa segera berkantor di IKN. Presiden Jokowi Dodo merespon soal kapan akan berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi menyebut siap pindah ke kantor IKN jika sudah ada lampu hijau. Presiden mengatakan tidak bisa memastikan bisa berkantor di IKN pada bulan Juli 2024 ini. Presiden mengaku sudah siap untuk berkantor di sana tetapi masih menunggu lampu hijau. Sementara saat ditanya soal investasi dari Uni Emirat Arab, Presiden Jokowi enggan menjelaskan. Jadi berkantor di IKN Pak Juli? Jadi berkantor di IKN Pak? Begitu ada lampu hijau, siap saya akan berkantor. Pada dari Abu Dhabi berarti kemarin ada realisasi investasi nggak Pak? Terima kasih Pak. Soal kualitas wasir Pak. Dari Abu Dhabi Pak. Terima kasih. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan hujan yang terus mengguyur menjadi penghambat pelaksanaan proyek IKN termasuk bandara IKN. Budi mengklaim dalam sebulan hari efektif mengerjakan proyek di IKN hanya 8 hari karena dampak hujan. Menhu penegaskan dirinya terus mengupayakan rencana perayaan 17 Agustus 2024 bisa digelar di IKN. Tentu kami berusaha untuk sesuai dengan rencana untuk 17 Agustus. Tetapi memang harus diakui bahwa hari-hari di sana itu hujan terus. Bulan lalu itu satu bulan adalah hari saja yang bisa beroperasi. Sekarang ini kami sudah mengerahkan empat pesawat untuk TMSI pengkondisian udara. Tetapi masih hujan juga. Menjelang akhir Juli 2024 Presiden Jokowi Dodo masih belum juga berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara. Yang terbaru Jokowi mengatakan bakal berkantor di IKN jika kondisinya sudah siap. Padahal semula Jokowi menargetkan bakal berkantor di sana pada Juli 2024. Tim Liputan, Kompas TV Informasi terkini dari IKN kita segera tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Renata Panggalo di Balikpapan, Kalimantan Timur. Renata, hingga saat ini bagaimana perkembangan dari pembangunan IKN dan hingga saat ini bagaimana kondisi terkait dengan pemenuhan infrastruktur air dan juga listrik? Iya Juno dan juga Saudara kalau kita merujuk pada pernyataan dari Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Dan untuk infrastruktur khususnya yang berhubungan dengan upacara HUD ke-79, Kemerintahan Republik Indonesia. Ini ada kantor presiden, kemudian juga lapangan upacara sudah mencapai 82,73 persen. Untuk air bersih dan listrik pun ini terus dikejar pembangunannya. Untuk air bersih sendiri, kalau dari pernyataan Kasat Gas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga menyebut untuk sumber air baku sudah ada, intek sepaku sudah berkapasitas 3.000 liter per detik, sementara kapasitas bendungan sepaku 2.500 liter per detik. Untuk listrik sendiri, IKN juga sudah punya PLTS IKN dengan kapasitas 10 megawatt. Dan ini diklaim juga sudah bisa membantu menyuplai aliran listrik untuk upacara HUD ke-79 Republik Indonesia nanti. Kemudian juga Juno dan juga saudara yang cukup menarik kemarin pada hari Sabtu di malam hari, peletakan atau topping off bilah Garuda terakhir, bilah yang ke-4650 ini menandai selesainya pengerjaan fasad Garuda, yakni fasad yang melintang di area kantor presiden, ini sudah selesai. Ini juga merupakan salah satu rangkaian dari penyelesaian akhir yang dilakukan di kantor presiden. Sementara demikian, Juno. Renata, untuk saat ini presiden juga sempat menyatakan bahwa 17 Agustus nanti proyek infrastruktur ini baru berjalan 15 persen. Lalu seperti apa kendala-kendala yang dialami terkait dengan maulornya pembangunan infrastruktur, dan apakah ini juga terkait dengan investasi? Iya Juno dan juga saudara, kalau kita mengutip pernyataan dari Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memang menyebut untuk kendala sejauh ini adalah cuaca, karena kalau yang dihitung sendiri atau diklaim sendiri oleh Budi Karya Sumadi dalam satu bulan cuma ada 8 hari efektif yang bisa digunakan untuk melakukan pengerjaan proses pembangunan. Untuk sampai sekarang infrastruktur-infrastruktur yang dikebut khususnya yang berkaitan dengan Kementerian Perhubungan tentu adalah tol IKN dan juga bandara. Kalau progres tol IKN sendiri ini juga sedang dikerjakan, yakni tol balik papan IKN ditargetkan bisa berfungsi 17 Agustus mendatang, kemudian yang sedang dibangun itu adalah tol sesi 3A, 3B dan juga 5A dengan progres 90 persen. Dan kabarnya apabila tol IKN ini sudah selesai, untuk jarak tempunya ini bisa dipangkas hingga 1 jam. Kami yang sebelumnya kalau dari balik papan ke IKN bisa memakan waktu 2,5 jam lebih, kalau sudah selesai perjalanan dari balik papan ke IKN ini bisa hanya ditempuh selama 1 jam saja. Juno, memang untuk apakah kemudian rencananya Presiden Jokowi Dodo bisa berkantor di bulan Juli ini, kalau kita melihat pernyataan dari Presiden Jokowi, ia menunggu kalau sudah lampu hijau akhirnya dia bisa berkantor begitu ya. Kalau kita melihat pernyataan dari KSP, misalnya di akhir Juli ini rencananya Presiden Jokowi akan berkantor. Namun untuk bagian teknisnya dari Kementerian PUPR sendiri merencanakan atau memprediksi Presiden Jokowi Dodo akan berkantor di awal Agustus. Jadi kita masih terus pantau bagaimana kemudian proses pembangunannya. Juno? Kita pantau bagaimana proses pembangunan IKN dan juga nantinya target upacara di IKN pada tanggal 17 Agustus nanti. Terima kasih Jules Kompas TV, Renata Panggalo dari Balikpapan, Kalimantan Timur.